Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Lovers and Haters Salam cerdas Indonesia ku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah Hmm, berita yang hot gitu ya Cuman saya nggak mau pakai baju merah dulu deh Takutnya katanya ngomporin Padahal ini sebenarnya hot gitu ya Apa itu? Nah, nanti kita lihat ya Di dalam sebuah kampanye untuk ganjar Putra tertua dari Presiden Soekarno Yaitu Guntur Soekarno Memberikan sebuah Hmm, pidatola sebut saja ya Yang tanda kutip konotasinya mengancam Mau menghukum Jokowi dan kroni-kroninya Lah iya bener, nanti kita lihat ya Ada kutip loh ya, saya bilang ya Tapi nanti Anda tafsirkan sendiri Tapi sebelum kita masuk ke sana Kita lihat dulu nih ya Berita di akhir September 2023 tahun lalu Hmm, September, Oktober, November, Desember Empat bulan yang lalu Nah, di CNN ini beritanya Guntur Soekarno usul Jokowi menjadi ketum PDIP Gantikan Megawati Sekjen dalam hal ini Hasto Bukaswara Jadi sebenarnya empat bulan yang lalu Guntur itu Menurut saya Berani juga gitu ya Mengusulkan Jokowi jadi ketua umum PDIP Menggantikan Megawati Nah, untuk itu Hasto katanya ini Bukaswara Nah, di sini katanya Mengenai usulan Agar Presiden Jokowi Dodo Menggantikan Megawati Soekarno Putri Sebagai ketua umum partai Ya, yang disampaikan oleh putra sulung Presiden RI pertama Soekarno Sekaligus kakak dari Megawati Ya, yaitu Pak Guntur Soekarno Ya Dimana di situ diopininya Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karir politiknya Usai lengser sebagai presiden Jadi kalau saya nilai di sini Usulannya Guntur bagus loh Jadi dia memikirkan karir politik Dari Jokowi setelah Selesai menjadi presiden Kan presiden hanya boleh dua periode Ya Jadi saya bilang Waduh, bijaksana sekali ini Guntur ya Dia memikirkan karir politik Pak Jokowi Jika sudah tidak jadi presiden lagi Ya Nah Kemudian dia berpendapat juga Langkah Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP ini Sangat dimungkinkan Kata Guntur Soekarno Nah, untuk meresponnya hal itu Waktu itu Hasto mengatakan partainya menerima usulan Guntur Sebagai sebuah masukan Namun, katanya Dia menyebut partainya saat ini masing fokus Pada pemenangan pemilu dan Pirpres 2024 Oke Kemudian Nah Kata Hasto lagi sebagai gagasan sih Oke saja Kami terima sebagai masukan Tapi proses pergantian Atau suksesi kepemimpinan ketua umum PDIP Baru akan dibahas Setelah pemilu Sementara forum pergantian ketua umum Akan dilakukan lewat kongres Ke enam partai Yang akan digelar pada 2025 Oke Dalam forum itu Hasto mengatakan Proses transisi pergantian ketua umum Akan ditentukan oleh suara kader Ya, oke deh Biasa begitu memang ya Nah, di dalam kongres itu Kedaulatan berada di tangan anggota Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi Sehingga itulah yang nanti Mekanisme berjalan di dalam partai Kemudian Guntur di dalam opininya Menyebut bahwa Jokowi Sebagai anak ideologis Bung Karno Catat ya Guntur sendiri yang bilang bahwa Jokowi adalah Anak ideologis Bung Karno Tapi nanti kalau kita lihat berita yang baru-baru ini Serem loh Seakan-akan dia sini bilang anak ideologis Bung Karno Tapi disitu seperti mau dihukum Aneh ya Padahal baru 4 bulan Oke deh Kita lanjut dulu nih ya Dia keterutama mencermati sejumlah kebijakan Hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global Yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno Jadi hilirisasi itu Yang dilakukan oleh Jokowi Itu dianggap melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno Jadi kalau saya nilai ya Di mata Pak Guntur Wah Jokowi ini Hebat loh Disebut sebagai anak ideologis Bung Karno ya Dan melaksanakan prinsip-prinsip geopolitik Dalam hal ini contohnya Kebijakan hilirisasi Yang merupakan prinsip-prinsip Bung Karno Saya gak pernah baca ya Kapan Bung Karno dulu kepikir hilirisasi juga ya Oke deh Misalnya kata Guntur disini ya Jokowi berani untuk melakukan hilirisasi bijinikel Kebijakan itu kan tentu menuai kecaman ya Dari beberapa negara Seperti Amerika, Kanada, hingga Korea Selatan Nah katanya dengan usulan Untuk menjadikan Jokowi sebagai ketum PDIP Nanti Ibu Mega bisa menjadi ketua Dewan Pembina Nah Kalau disetujui Mega akan menjadi ketua Dewan Pembina Dapat saja kepada Megawati Diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya Oke deh Nah itu 4 bulan yang lalu Hmm Iya 4 bulan yang lalu Tapi baru-baru ini Baru ini Nah ini kita lihat ya Ini berita Senin nih Kemarin Di website kata Logika Ini kenceng nih Ininya nih ya Wah keras nih ya Judulnya nih ya Menurut Guntur Soekarno Hukum Jokowi dan Kroni itu soal gampang Wih Kok sekarang malah mau menghukum Jokowi Kalau sebelumnya mau diangkat Atau diusulkan menjadi ketua umum PDIP Dan dianggap sebagai anak ideologi Soekarno Karena salah satunya melakukan hilirisasi bijinikel Sekarang berbicara mengenai mau hukum Jokowi dan Kroninya Dan itu soal gampang katanya Sadis nih ya Kita lihat dulu nih ya Jangan-jangan kata Logika salah ini Ya Nah disini menurut kata Logika Putra Surung Bung Karno ini Yaitu Guntur Soekarno Di dalam kampanye Ganjar Mengatakan soal hukum Jokowi dan Kroni itu gampang Buset Mau dihukum ya Jokowi ya Hukum Jokowi dan Kroni soal gampang Kata Guntur Soekarno Dalam kampanye menangkan Ganjar di Jakarta pada hari Senin Kemarin Akan lebih gampang kita hukum Jokowi dan Kroni Kata Guntur Kalau Ganjar Mahfud menang di Pilpres 2024 Kalau gak menang Apakah misalnya begini Kalau kubu lain Misalnya kubu 01 bilang Menghukum Megawati dan Ganjar Kan Ganjar kan bisa dianggap Kroninya Megawati ya Mudah jika Anies menjadi Presiden Rasanya Pak Anies Menurut saya ya Bukannya belain Kayaknya gak mungkin ngomong gitu ya Atau kita bilang dah Pak Prabowo Menghukum Ganjar dan Megawati Itu mudah kalau Prabowo Gibran Menang Pilpres 2024 Kayaknya juga enggak deh Kalau ngomong gitu Jadi panas kan ya Kok kesannya Kalau yang menang Akan menghukum yang kalah Kenapa ya Selama ini gak pernah tuh Memang ada salah apa Ya kalau ada salah Ya secara hukum Ya digugat aja ya Tapi jangan bilang Hukumnya itu gampang Kalau menang Pilpres Salahnya dimana gitu kan Oke deh Kroni katanya Baik di pemerintahan Bisnis dan keluarga Ya katanya Wah itu gampang lah Nanti dihukum Dengan jaket yang diberikan Langsung dari Ganjar Itu jaket bomber ya Yang hijau gitu ya Guntur Sukarno ingatkan Pesan Bung Karno Selesaikan masalah bangsa Waduh Yaitu Ambek Pana Apa nih Ambek Parama Arta Ya Yang artinya Berwatak pandai Dengan mendahulukan Urusan yang lebih penting Urusan yang paling penting Saat ini adalah Pasangan Ganjar Mahfud Bisa menang Di Pilpres 2024 Itu yang Paling penting Kalau Ganjar Sudah jadi presiden Lanjut Guntur Maka Ganjar Punya hak prerogatif Ya hak prerogatif Untuk ngangkat Pembantu-pembantunya Memberhentikan Pembantu-pembantunya Tapi gak tau juga Kan katanya Sudah ada kontrak politik Yang mana menteri-menteri itu Bukan hak Ganjar tuh Jadi hak prerogatifnya Mungkin gak ada Haknya ada di Ibu Mega Itu katanya ya Terus Katanya lagi disini Sadis nih Mau kita apakan Jokowi dan Kroni itu Soal gampang Itu bukan hak prerogatif Ganjar Hak prerogatif Ganjar bukan Menghukum Jokowi Menghukum Jokowi Ya Itu harus diserahkan Ke mekanisme Pengadilan Kalau Jokowi ada salah Dan kalau Kroni-kroninya Misalnya Kalau Prabowo Dianggap Kroni Erlangga Dianggap Kroni Sulki Pilih Hasan Dianggap Kroni Grace Natali Dianggap Kroni Kalau melakukan Kesalahan Silahkan Mekanisme hukum Bukan hak Prerogatif Presiden Ini gimana Guntur Oke deh Lanjut ya Jadi Aduh Ganjar punya hak Prerogatif Jadi mau kita apakan Jokowi itu Dan Kroninya Soal gampang Waduh Gimana ini Dia akui Banyak usulan Soal Jokowi Dan Kroni Termasuk Pemaksulan Katanya Kok jauh ya Memang Kalau saya lihat Videonya Udahlah Kalau pemaksulan Kan gak usah Dipikirin Itu kan Ya memang Gak gampang lah Pemaksulan Gitu ya Sudahlah Kita tunda dulu Katanya Soal itu Itu mah gampang Rakyat bisa hukum mereka Waduh Rakyat yang mana ya Tugas kita sekarang Adalah Menangkan Ganjar Itu prioritas Katanya Ya Ungkap Guntur Soekarno Yang akrab Di Sapa Sebagai Mas Ton Woi Oke deh Kita lihat Nuansa berita Di media lain Ya dong Saya selalu Pakai beberapa media Ya Kalau tadi Dikata logika Bahasanya Gamblang Hukum Wah Tapi kalau saya lihat Di detik Nuansanya sama Cuman bahasanya beda ya Guntur berkata Kalau Ganjar menang Yang lain kita Apa-apain Gampang Termasuk Jokowi Wih Kita apa-apain Gampang Termasuk Jokowi Hebat nih Janji kampanyenya ya Baru kali ini Saya denger Kalau ini menang Kita apa-apain tuh Gampang Aduh Dimana ini Baru denger ya Jadi Guntur Soekarno Putra ini Mengajak Untuk menangkan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Ya Dan dia bilang juga Bahwa Presiden Jokowi Bisa diurus Bisa diurus Jika Ganjar Pranowo Sudah jadi presiden Kalau tadi Kata logika bilang Bisa dihukum Kalau ini Bisa diurus Ya Jadi Disini juga dia sama Mendahulukan Yang lebih penting Yaitu Memenangkan Ganjar Mahfud Ya Kita harus Ambek Parama Arta Yang tadi juga Sudah saya sebutkan Ya Itu tidak bisa Ditunda Ya Mantap Ya Guntur Menyebut juga Disini Jika kemenangan Ganjar Sudah tercapai Maka Urusan lain Akan mudah Termasuk Kata dia Ngurus Presiden Jokowi Apanya Mau diurus Apanya Mau diurus Mau dijadikan Ketua Umum Ketua Umum PDIP Kalau kita Berpikir positif Kita gak Tau lah Disini dikatakan Lagi Kalau itu Sudah tercapai Kekuasaan Dan hak Prerogatif Ada di Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Baru Yang lain Mau kita Apa-apain Itu gampang Termasuk Jokowi itu Mau kita Apain Nantilah Katanya Ucap Guntur Disambut Yuhadirin Ini Guntur Gengerti Hak Prerogatif Memang Kalau hak Prerogatif Itu Men Seenaknya Hukum Orang Ini Berarti Lebih sadis Dari Orde Baru Kan Selama ini PDP Bilang Pemerintahan Jokowi Yang sekarang Ini Yaitu Efek Rudy Misalnya Bilang Lebih sadis Dari Orde Baru Nah Ucapan Guntur Ini Menurut Saya Lebih sadis Dari Orde Baru Kalau Presiden Baru Ini Yang ini Dihukum Saya Khawatir Pas Online Kalau kesel Mengamini Kata Guntur Kalau Gue Menang Juga Gue Lakuin Itu Gimana Ini Bangsa Hancur Yang Menang Mematikan Yang Kalah Sadis Oke Dia Juga Katakan Seperti Yang Saya Sip Bilang Tadi Pemaksulan Gak Usahlah Gak Perlu Yang Penting Sekarang Menangkan Ganjar Mahfud Dia Bilang Ada Yang Minta Pemaksulan Ada Yang Minta Itu Sudah Kita Lupakan Itu Yang Penting Menangkan Dulu Ganjar Mahfud Oke Katanya Presiden Jokowi Bisa Diurus Nanti Jika Ganjar Sudah Memimpin Mau Diurus Bagaimana Kemudian Dia Juga Menyebut Ada Paslon Lainnya Yang Juga Bisa Diurus Apa Tuh Bisa Diurus Maksudnya Prabowo Dan Gibran Mau Diurus Diurus Bagaimana Gitu Tahu Saudara Saudara Kalau Ganjar Dan Mahfud Sudah Jadi Presiden Dan Wakil Presiden Punya Hak Prerogatif Diulang Lagi Hak Prerogatif Gampang Jokowi Mau Diapain Nanti Terserah Saya Nggak sebut Paslon Tapi Adalah Paslon Yang Nantinya Mau Diapain Gampang Itu Nggak Ngerti Pokoknya Intinya Selain Jokowi Ada Paslon Juga Yang Mau Diapain Gitu Sadis Sadis Nah Ini Berita Di Kompas Jadi Saya Pakai Beberapa Referensi Itu Beberapa Referensi Bukan Cuma Satu Guntur Soekarno Ajak Relawan Menangkan Ganjar Kalau Sudah Jadi Maksudnya Kalau Ganjar Sudah Jadi Presiden Jokowi Mau Diapain Terserah Sadis Sadis Jadi Begini Kampanye Targetnya Mau Menghukum Jokowi Kalau Ganjar Menang Kasian Juga Aduh Saya Sampai Nggak Bisa Ngomong Kok Ada Kayak Begini Kampanye Saya Serahkan Anda Sendiri Yang Nilai Menurut Saya Mohon Maaf Pak Guntur Anda Tidak Bijaksana Dalam Berkampanye Seperti Mau Membakar Semangat Saya Ngerti Tapi Seperti Janjinya Mau Ngapain Jokowi Mau Apain Itu Kroni Kroninya Mau Ngapain Paslon Yang Itu Gitu Ya Nggak Was Gitu Nggak Bijaksana Saya Nggak Tau Ya Kalau Para Pendungung Kosong Jokowi Itu Bijaksana Memang Harus Dihukum Jokowi Ya Kalau Dihukum Kenapa Harus Nunggu Ganjar Menang Nggak Perlulah You Mau Maksulkan Itu Kan Salah Satu Cara Menghukumkan Ya Sudah Ajukan Walaupun Perlu Waktu Ya Kan Jokowi Masih Sampai Oktober Ya Biasanya Pemaksulan Minimum 6 Bulan Itu Ya Ajukan Aja Kalau Mau Menghukum Dengan Benar Dengan Apa Mekanisme Yang Ada Kalaupun Ganjar Menang Pertanyaannya Ganjar Dan Teman-teman Itu Menguasai 2 3 Kursi Di DPR Nggak Yang Bisa Memanggil Pemaksulan Ya Saya Nggak Tau Ya Maksudnya Guntur Itu Pemaksulan Atau Apa Atau Langsung Jokowi Itu Didakwa Melakukan Kejahatan Ini Pak Prabowo Didakwa Melakukan Kejahatan Ini Gibran Juga Didakwa Melakukan Kejahatan Apa Itu Yang Dimaksud Karena Ini Kan Kalau Dari Tiga Yang Terakhir Yaitu Detik CNN Dan Kompas Sebutnya Di Apa-apain Kalau Kata Logika Dihukum Ya Nuansanya Begitu Gak Ngerti Tapi Sekali Lagi Saya Boleh Menilai Pak Guntur Dalam Hal Ini Kampanyenya Tidak Bijaksana Ya Tidak Menciptakan Nuansa Yang Sejuk Yang Damai Tapi Seperti Penuh Dendam Oke Padahal Empat Bulan Yang Lalu Pak Guntur Sendiri Yang Mengusulkan Pak Jokowi Dijadikan Calon Ketua Umum Menggantikan Ibu Mega Disebut Juga Sebagai Anak Ideologis Bung Karno Loh Kalau Sudah Disebut Anak Ideologis Bung Karno Sekarang Mau dihukum Atau Tanda Kutip Mau Di Apa Apain Aneh Saya Jadi Tidak Nyambung Pidato 4 Bulan Yang Lalu Dengan Yang Sekarang Itu Saja Dari Saya Semoga Ini Mencerdaskan Dan Mencerahkan Anda Semua Silahkan Share Video Saya Ini Kepada Teman Sahabat Atau Kerabat Supaya Mereka